Intro Di satu kerja, terus berbenah di semua sektor. Pandemi COVID-19 membuat semangat kami untuk mengelola potensi dalam rangka pemulihan ekonomi. Tulurjo, Darmanagari adalah bumi di mana toleransi dijunjung tinggi. Selamat datang di desa Tulurjo, di bumi yang penuh kebaikan. Selamat berpetualang Tulurjo, Darmanagari adalah bumi yang penuh kebaikan. Saya warga Tulurjo yang telah lama meninggalkan desa yang penuh keindahan. Sebuah desa yang berada di wilayah administratif kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan luas wilayah 902,75 hektare. Untuk sampai desa Tulurjo, diperlukan waktu kurang lebih satu jam dari pusat kota Blitar. Atau bisa menggunakan jalur kereta api dengan turun di stasiun lingi. Yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau jasa penjemputan dari Pak Darwis Darmanagari. Desaku sudah banyak mengalami perubahan. Semenjak tahun 2021, sudah resmi menjadi desa wisata. Dan kini sudah memiliki kelompok sadar wisata yang bernama Pak Darwis Darmanagari. Mereka lah yang menjadi ujung tombak perkembangan desaku. Yang dulu hanya memiliki wisata hutan pinus logik, kini terus dikembangkan berbagai destinasi wisata. Di antaranya, wisata spiritual yang berpusat di Pura Sabto Argo Sidolanggeng yang berada di lareng Gunung Kawi dengan bangunan bercorak peradaban Nusantara. Wisata Adventure juga dikembangkan oleh Pak Darwis Darmanagari dengan menyusuri berbagai keindahan desa Tulurjo. Musik Weiwanaga di Sungai Lekso menambah kesejukan dan pesona desa, serta keharmonisan hubungan antarumat beragama yang senantiasa terjaga menambah suasana kedamaian desa. Perkembangan sektor pariwisata membawa dampak terhadap pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi warga Tulung Rejo melalui berbagai UMKM yang terus dikembangkan, diantaranya kopi sirsah yang dikelola oleh faktris secara tradisional yang memiliki karakteristik kopi Tulung Rejo. Selain kopi, juga dikembangkan susu kambing etawak. Desa Tulung Rejo dengan udara yang sejuk sangat cocok untuk budidaya ikan koi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanian, pemerintah desa Tulung Rejo mendirikan pokmas untuk mengelola kotoran kambing menjadi pupuk organik yang bisa menjadi wisata edukasi. Sambil menikmati pemandangan sawah terasi ring, kita juga bisa berwisata edukasi budidaya lemon dan para wisatawan dari luar daerah bisa bermalam di homestay. Desa Tulung Rejo memiliki wisata unggulan, yaitu hutan pinus loci yang memiliki akses satu-satunya jalur pendakian gunung telut, serta area camping dengan fasilitas yang menunjang akomondasi pengunjung. Meskipun desaku terus berkembang, tak lupa tetap melestarikan kebudayaan bangsa. Dharma Nagari adalah anugerah terindah.